Welcome back to my channel, my brother ku, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan, jauh hitung di tanganku ini ada hape Xiaomi Redmi Note 7, kendalanya dia masuk ke Facebook kayak gini guys ya, sebenarnya ini bukan kendala salah pencet atau kadang hape di dalam kantong, pas kita keluarkan dari dalam kantong eh tiba-tiba ada logo atau gambar kelinci yang sedang ngoprak-ngaprik boneka Android kayak gini guys ya, ini Xiaomi Redmi Note 7, bagaimana solusinya bang, apakah ini mesti kita service, ya tergantung, kalau dia kayak gini tuh karena terpencet tombolnya ya apa yang mesti di service, namun kalau memang terjadinya ini karena tombol volume bawah yang konslet atau set atau terpencet sendiri atau memang karena ada kerusakan atau masuk air yang mengakibatkan dia terpencet sendiri kayak gitu, nah barulah di service, barulah kita ganti tombol volumenya, volume bawah, volume atas, plus tombol power satu set, ini harganya kisarannya berapa ya, ini di atas 5 ribu atau mungkin ada yang jual 4 ribu tapi enggak deh, sekitar 5 ribu, 7 ribuan, 8 ribuan, ini harganya ini, oke, nah, oke, tinggal diganti saja, namun untuk membukanya ini, membuka ke dalam, mesti membuka backdoor guys ya, mesti hati-hati pelan-pelan, enggak bisa buru-buru, enggak bisa sembarangan, soalnya ngerjakan HP kayak gini, kita harus hati-hati, takutnya kita pengen memperbaiki, eh malah rusak, oke langsung saja bang, ini kendalanya hanya terpencet saja, tidak ada yang rusak ya, tidak ada tombol yang terpencet sendiri, solusinya gampang, tinggal kamu pencet saja lagi tombol on off atau tombol powernya, maka ini akan mati, kemudian biasanya hidup otomatis, tekan dan tahan beberapa detik, kemudian kalau sudah mati lepas, maka dia otomatis akan hidup sendiri kayak gini dan akan masuk ke tampilan menu atau tampilan layar gembok atau layar kunci atau layar yang berpola kalau memang ada, namun kalau misalkan faceboot itu terjadi karena terpencet atau konslet atau shot atau karena masuk air yang mengakibatkan ini terpencet sendiri, nah kalau kamu tekan tombol powernya itu akan masuk ke faceboot lagi, jadi terulang lagi, terulang dan terulang, sampai dengan diganti tombolnya satu set atau kamu bisa ganti tombol volume bawahnya saja, oke, kayak gitu guys ya, tinggal diganti tombol volume bawahnya saja, pencetannya bisa juga, kalau kamu nggak ada yang satu set ya, ini yang putih-putih ini, ini tinggal kamu ganti kalau memang cadangan kamu ada, tinggal di solder, dibuang, kemudian dipasang pencetan yang baru tanpa harus mengganti satu set, bisa juga, tapi kalau kamu nggak pengen ribet dan stok kamu ada kebetulan, nah tinggal diganti saja tanpa repot, tanpa ribet, ini sudah bisa masuk ke tampilan menu, namun di sini berpola, ini untuk kontrasnya gelap betul guys, tuh ini di sini panggilan darurat, ini gelap betul nih kontrasnya, tapi ini sudah bisa masuk ke tampilan menu, sudah bisa digunakan, seperti kataku tadi, permasalahan yang terjadi kayak gini karena salah pencet saja atau HP dalam kantong, kita naik motor, kita kan nggak tahu, tuh terpencet sendiri kayak gitu, tekan aja tombol power, tekan dan tahan lama, tapi apabila karena tombol volumenya ini, ya silahkan diganti, tapi kalau sudah diganti tetap saja seperti itu, ya mungkin kamu bisa mengecek programnya, atau bahkan bisa melakukan programming, atau flashing, atau install ulang firmware, dan lain sebagainya, silahkan di cek lebih lanjut, intinya yang sudah-sudah yang pernah saya dapatkan, biasanya untuk logo Facebook yang muncul di HP Redmi itu, kebanyakan di, ini, kalau nggak salah pencet kayak tadi, atau terpencet sendiri, atau kita simpan dalam kantong pas kita keluarkan, sekalinya muncul logo kelinci, itu kebanyakan, dan kebanyakannya juga karena tombol volume bawah yang terpencet sendiri, itu saja, demikian, semoga bermanfaat, jika ada pertanyaan, komen aja, kalau ada yang pengen disampaikan pun, komen juga saya, akhiri saya, Jon Itung, see you the next video, my brother-ku, ah.